Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat dan berada Tak usah-usah Lagi dan lagi kita dengarkan Nasihat drama agama dari Semoga Takut paham Tambah ilmu kita Karena seringnya kita dengar Tambahnya ilmu kita dan barukah dalam kehidupan Oke bersama Barukah ngaji Sama-sama kita dengarkan lagi Nasihat agama dari guru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kajian akhlak Atau nasihat-nasihat tentang akhlak Secara Bahasa Atau secara linguistik Dari segi kosa kata Akhlak itu Kata jama' Jadi Kalau orang baik secara fisik Orang Arab bilang Kholkon Secara fisik Kalau secara moral Orang Arab bilang Kholuk Atau akhlak Lalu urgensinya dengan kita Dengan kita sebagai bangsa Sebagai umat Islam Sebagai manusia Itu beberapa Itu beberapa Nabi Di antara Pujian Allah kepada warah nabi Adalah karena kebaikan Akhlaknya Lalu kebaikan akhlak ini Punya urgensi Dalam agama Jika Akhlak itu Benar secara hukum Secara halal haram Ini yang jarang Orang mengingatkan Jadi misalnya begini Senyum itu sunat Baik Oke kita sepakat Senyum itu sunat Tapi para penipu Itu juga senyum Karena kalau tidak senyum Itu tidak bisa Nipu gitu Mungkin wanita nakal Ya juga senyum Orang-orang bisnis Yang bodong Biasanya carang rayu Juga pakai Senyum Maka senyum ini Berstatus nilai ibadah Setelah Kepastian Target itu halal Atau Dalam konteks Sesuatu yang disahkan agama Sekali tidak Maka yang menjadi tidak Halal Ya tadi Senyumnya orang yang mau nipu Senyumnya lembaga-lembaga Atau apa yang bodong Atau Apa saja lah Nah ini yang jarang Orang mengkaji Maka sebelum mengkaji Tentang Akhlak itu penting Itu dikaji dulu Status halal haramnya Ya kayak tadi Misalnya senyum Itu sunat Senyum itu ibadah Kata Rasulullah Tashoddaku Walubitol Kotiwajin Bersedekah lah Meskipun hanya dengan senyum Itu setelah Ada kepastian Status apa Halal Tapi jika orang itu Mau nipu Itu juga Pasti Senyum Orang yang mau menggoda Lelaki juga pasti Senyum Lelaki yang goda Perempuan juga senyum Dan kadang konteknya Tidak ada dalam halal Yang dibenarkan Sehingga kepastian Halal haram ini Nomor satu Terus kedua Akhlak ini Yang menurut Disiplin Fekih Ini memang agak Jelimet ya Tapi nanti Anda mudah memahami Akhlak Misalnya Ekspresi senyum Atau ceria Itu dianggap Sunat Kalau dalam Fekih Dianggap sunat Sunat itu ya Tidak sampai wajib Tapi ada Kontek tertentu Yang sunat ini Menjadi wajib Misalnya Kita sebagai Dai ya Sebagai ustad Orang-orang Yang nakal ini Bawaannya senyum Ramah Tapi kita yang ustad Ini bawaannya Merengut Cemberut Nah ini penting Saya jelaskan Supaya orang itu Bicara akhlak Akhlak itu Tadi saya katakan Senyum itu baik Ramah itu baik Tapi setelah Status hukumnya itu Halal Jadi kalau sebelum Status hukum itu Halal Ini ya Ramahnya menjadi Tidak baik Misalnya kamu punya Istri cantik Kemudian dia Ramah sama lelaki Siapapun Kamu kan pusing Terus alasannya Ramah itu Baik Makanya di Quran diingatkan Orang-orang Solikhah Orang-orang yang Afifah Wanita-manita terhormat Jangan terlalu Ramah sama lelaki lain Karena lelaki lain Yang kamu ramahin Kalau kebetulan Dia ada orang baik Pikiran ramah Kamu ini Ditafsirkan yang Macem Macem Jadi ini Karena saya Sebagai Kiai Memang menekuni Fekih Sehingga sebelum Bicara jauh Tentang Hukum moral Itu pastikan dulu Status Halal haramnya Baru ada Numpang Hukum akhlat Sotakok juga gitu Banyak orang dermawan Itu Ternyata Nyun Sewu Memang uang korupsi Sehingga mudah Ngasih orang banyak Pas uangnya sendiri Ternyata Berat Ini belum bisa Dikatakan Sotakok Karena bawaannya Dermawan Karena Uang saya saja Jadi Kepastian hukum ini Harus ada dulu Makanya Dalam Islam Fekih itu Nomor satu Wanya nomor satu Itu ya Kepastian hukum Baru Di Level Apa Aplikasi hukum itu Penerapannya Tatbikinya Kalau dalam bahasa Arab Butuh Akhlak Terus ketiga Cerita-cerita Akhlak itu Yang paling Fenomenal itu Kata banyak Mufasir Kenapa Saharotu Fir'on Jadi ketika duel Saya cerita sedikit Musa ini Punya banyak Mujizat Nabi Muhammad Musa ini Punya banyak Mujizat Mujizat itu Sesuatu yang Luar biasa Enggak bisa Dinalar oleh Akal Itu kalau Orang baik Disebut Mujizat Kalau orang Buruk Punya kemampuan Ini disebut Sihir Tapi Tapi sama-sama Punya kekuatan Yang dasar Sehingga ketika Nabi Musa Punya kekuatan Yang dasar Ini Yang disebut Mujizat Fir'on Cara berpikir Yang bisa Ngalahkan ini Hanya Sihir Dipanggillah Ahli Sihir Yang profesional Yang top Dan mulai dulu Itu Jadi Ahli Sihir Yang mau datang Tapi berani Berapa Jadi itu Sudah mulai dulu Sekuna-nekuna Transaksinya Itu Harus Berani Berapa Fir'on Katanya Kamu tak jamin Menjadi orang dekat Saya Jadi mulai dulu Kalau Dukung Itu Harus Dapat Jatah Jadi Jatah orang dekat Dulu Itu apa Menteri Tapi mulai dulu Sudah gitu Kata Fir'on Oke Akhirnya Pertarungan Itu Mau dimulai Lah uniknya Ketika Mau dimulai Itu Saharoh Saharoh Ini Ahli Sihir Yang bawaan Fir'on Tadi Sewaannya Tadi Bayaran Itu Di luar dugaan Mas Andri Itu Malah sopan Sama Nabi Musa Ditonton Orang banyak Ditonton Orang banyak Karena Fir'on Itu ingin Nabi Musa Itu kalah Musa Kalau dia Manggil Tapi Di luar dugaan Itu Entah Sangking Heibahnya Wibahnya Nabi Musa Itu Jenengan Dulu Apa Saya Dulu Monggo Jenengan Dulu Apa Saya Dulu Monggo Jenengan Dulu Atau Kita Dulu Jadi Harusnya Secara teori Tarun Itu Semakin Men Teror Atau Ada Gebrakan Yang Mengagetkan Ini kan Lebih mudah Mengalahkan Musa Tapi Enggak malah Musa Ditanya Wahai Wahai Musa Ima Antul Qiyah Wa Ima An Nahl Mungkin Monggo Jenengan Dulu Atau Kita Dulu Nabi Musa Juga Membalas Yang Sopan Tidak Kalian Dulu Saja Nah Itu Kata Para Ahli Tafsir Barukahnya Akhlak Yang Dilakukan Sahar Tufir On Ini Allah Saat Itu Juga Memberi Iman Jadi Barukahnya Sopan Sama Nabi Jawa Musa Jadi Barukah Akhlak Paling Fenomenal Dalam Dunia Tafsir Adalah Ketika Sahar Tufir On Mendapat Berkahnya Adab Berkahnya Akhlak Sampai Iman Sehingga Kalau Dalam Khazanah Islam Amal Yang Paling Mudah Diterima Allah Itu Diantaranya Satu Akhlak Dua Sedekah Dalam Cerita-cerita Kitab Yang saya Pelajari Sedekah Ada Orang Saking Bejat Dia Seorang Kaya Raya Saking Bejat Cara Berpikir Menurut Dia Rasional Tapi Dia Punya Puciri Cantik Tentu Dia Yang Rawat Terus Dia Dia Rencana Menikahi Anak Sendiri Itu Sebejat Bejat Orang Dan Dia Cara Berpikir Begitu Memang Namanya Orang Majusi Tidak Beragama Tapi Ketika Dia Banyak Ulama Yang Bilang Namanya Orang Ini Bahram Tapi Siapapun Namanya Itu Cerita Ini Populer Di Diliterasi Di Hazana Hazana Atau Di Referensi Kita Pas 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 Malam Pertama Mau Menggauli Putrinya Ada Janda Sepuh Itu Notok Pintunya Supaya Dikasih Sodako Itu Anehnya Dia Tergerak Untuk Memberi Ketika Mau Memberi Si Janda Ini Berubah Pikiran Mungsai Ini Muslimah Kok Minta Orang Kafir Tidak Jadi Minta Tapi Lari Ketika Dikejar Lari Setelah Di Rumah Melihat Anak Anak Menangis Kembali Lagi Minta Setelah Mau Dikasih Lari Lagi Sampai Tiga Kali Singkat Cerita Si Bahram Ini Lalu Tetap Ke Rumah Dan Ternyata Mendengar Anak Menangis Karena Kelaparan Dia Tergerak Hatinya Ya Dia Tergerak Hatinya Itu Membawa Coro Indonesia Membawa Beras Sendiri Membawa Roti Sendiri Semua Keperluan Itu Dicukupin Dibawa Sendiri Dihantarkan Dan Untuknya Saat Itu Juga Dia Berpikir Waras Langsung Gak Ingin Lagi Menggawili Anaknya Gak Ingin Lagi Jadi Baruk Anca Sutaka Itu Dilakukan Orang Kafir Itu Langsung Ada Berkah Sampai 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 Saat Itu Dia Iman Dan Hebatnya Ada Seorang Wali Di Era Itu Mimpi Mimpi Disuruh Menghormati Si Bahram Ini Bahwa Ini Umat Saya Ini Wah Hasil Itu Sampai Di Apresiasi Nah Lagi-lagi Kembali Ke Soda Jika Ada Orang Netral Misalnya Orang Netral Dia Diajak Baik Yang Mau Diajak Buruk Yang Mau Belum Punya Perpendirian Juga Belum Punya Karakter Belum Punya Status Yang Permanen Solehnya Masih Amatir Fasek Masih Amatir Kemudian Terus Ada Kompetisi Alam Raya Ini Kompetisi Ternyata Yang Tukang Sedekah Yang Mudah Memberi Itu Yang Fasek Yang Ini Pelit Jangan Jangan Kita Disalahkan Allah Ketika Orang Yang Netral Ini Jadi Orang Fasek Kenangannya Dengan Orang Fasek Mendapat Mendapat Keenakan Sedekah Atau Servis Kenangannya Sama Orang Soleh Tidak Mendapat Malah Dikongkong Terus Dipanitia Pengajian Kesel Kalau Dibebani Terus Sehingga Di antara Ciri Agama Ini Agama Ini Harus Berbiaya Murah Itu Hal Hal Yang Harus Kita Perhatikan Nah Kecuali Ini Sudah Orang Yang Punya Karakter Memang Sudah Orang Soleh Memang Kanan Yang Ahlul Yamin Suka Kebaikan Ini Kan Kita Bicara Orang Yang Belum Punya Karakter Kalau Yang Soleh Karuan Di Rayu Yang Ini Sudah Tidak Mau Meskipun Yang Ini Ngel Terus Tidak Masalah Yang Kanan Ketika Kita Ngelola Anak Mas Andri Ini Mas Dwi Ini Karena Yang Ada Jadi Saya Beri Saya Pakai Contoh Saya Punya Kenangan Dalam Ini Sangat Cerita Anaknya Itu Sekarang Kerja Di Jakarta Tidak Solat Padahal Itu Orang Soleh Orang Baik Dan Dia Kenapa Datang Ke Saya Karena Minta Maaf Dulu Pernah Dengan Tanda Ketik Pernah Menyalahkan Bapak Saya Menyalahkan Kiai Kiai Yang Lunak Bapak Saya Dulu Di Dalam Ada TV Ada Sepeda Motor Ya Umumnya Orang Ternyata Kasusnya Itu Sederhana Anaknya Kiai Ini Orang Solat Itu Karena Sangking Ketatnya Itu Di rumah Tidak Ada TV Juga Tidak Motor Sehingga Kenangan Pertama Lihat TV Di Servis Orang Yang Tidak Solat Kenangan Pertama Pake Motor Dipinjemin Orang Yang Tidak Solat Sehingga Bawaannya Dia Punya Utang Jasa Sama Orang Yang Tidak Baik Akhirnya Ini Tidak Jadi Orang Tuanya Meskipun Soalnya Tidak Jadi Dola Orang Tuanya Tidak Punya TV Supaya Waktunya Tidak Habis Untuk Nonton TV Tidak Punya Motor Biar Niatnya Baik Sangat Baik Tapi Karena Terus Ini Itu Tadi Kembali Kata Al Insan Abdul Ehsan Manusia Itu Budaknya Kebaikan Kenangannya Lihat TV Sama Orang Yang Bener Kenangannya Pake Motor Pake Motor Akhirnya Ikut Ikut Merantau Ini Ke Jakarta Singkat Cerita Terus Akhirnya Dia Katut Temannya Yang Tidak Solah Ini Yang Disini Jika Kamu Mengelola Agama Ini Secara Tidak Simpatik Lan Faddu Min Kholik Pasti Orang Itu Bubar Singkat Cerita Terus Karena Dia Mungkin Orang Solah Tetap Doanya Didengar Allah Dia Nangis Berdoa Di Depan Allah Terus Minta Maaf Sama G Yang Pernah Disalahkan Yang Terlalu Longgar Sama Anaknya Karena Bapak Saya Termasuk Orang Yang Longgar Mbak Mbak Saya Tahu Di Dalam Ada TV Ada Motor Umumnya Anaknya Fasilitasi Lalah Anaknya Terus Dia Men Servis Anaknya Dengan Umumnya Orang Jadi Yang Bahaya Itu Bukan Ada TV Tapi Kenangan Pertama Tahu TV Bagi Anak Yang Tahu Lihat TV Itu Diberi Hali TV Sep Sial Sama Bagi Anak Yang Sama Sekali Tidak Ada Motor Dikasih Pinjemen Motor Spesial Jadi Kesimpulan Dari Ngaji Akhlak Ini Akhlak Ini Harus Dikawal Supaya Mengawal Kebaikan Jangan Sampai Anak Kita Keluarga Kita Punya Utang Jasa Sama Orang Yang Tidak Bener Sehingga Dia Ngedolakannya Orang Yang Tadi Misalnya Kadang-kadang Orang Gak Bener Itu Ketemu Temen Ngopi Ngopi Beres Yang Ini Kita Sebagai Orang Tuanya Mau Ngopi Sada Danya Jam Segini Ngopi Apa Saja Salah Jadi Bawaannya Di rumah Disalahin Bawaannya Di luar Dibebasin Akhirnya Kenangannya Kan Ini Buruk Ini Hal Seperti Ini Yang Kita Harus Hati Hatilah Melola Kebenaran Makanya Ada Cerita Di Kitab Risalah Kusyariah Ya Bayangkan Dulu Dulu Itu Padang Pasir Di jalan Gak Ada Air Juga Gak Ada Warung Mas Sandri Juga Gak Ada ATM Bayangkan Dulu Jadi Cerita Ini Harus Dibayangkan Dulu Kalau Sekarang Kan Gak Kebayang Ada Orang Kelaparan Di Perjalanan Makanya Dulu Hukumnya Ekstrim Siapa Yang Iman Billah Walyam Akhir Memuliakan Tamunya Dulu Ukuran Memuliakan Tamu Perjalanan Dua Hari Gak Ada Warung Gak Ada ATM Gak Bisa Mampir Kantor Cabang Seminta Fasilitas Kan Gak Bisa Kalau Pejabat Kan Bisa Dari Jakarta Mampir Semarang Semarang Mampir Keragen Singkat Cerita Dilelang Sama Siapa Yang Bisa Masjur Kan Cerita Itu Ada Orang Yang Sebetulnya Miskin Saya Rasulullah Ternyata Yang Dikasihkan Itu Makan Kanan Jatah Anaknya Kan Masjur Ceritanya Terus Kata Dia Pulang Terus Lampunya Pura-pura Dimatikan Terus Anaknya Disuruh Menidurkan Terus Dia Pura-pura Namani Makan Padahal Hakikannya Yang Makan Tamunya Saat Itu Juga Allah Menurunkan Wahyu Kepada Rasulullah Sallallahu Allah Memuji Perilaku Sahabat Ini Karena Bisa Ngasih Makan Tamu Jadi Dulu Itu Yang Namanya Tamu Itu Kalau Gak Dihormati Taruhannya Gak Iman Karena Nasibnya Sampai Seperti Ini Karena Dulu Seperti Nah Kembali Lagi Ke Cerita Tadi Tamu Makanan Atau Tamu Atau Apa Sajalah Itu Servis Sosial Ini Nomor Satu Kalau Nggak Seorang Lagi Kalau Nggak Itu Orang Terus Gak Simpati Sehingga Karena Taruhannya Seperti Itu Sampai Allah Lewat Binaan Kekasinya Maka Nah Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhir Falyukrim Teh Sehingga Suatu Saat Nabi Ibrahim Punya Tamu Orang Yang Majusi Majusi Itu Nggak Mu'min Majusi Itu Lebih Buruk Ketimbang Yahudi Lebih Buruk Ketimbang Nasroni Karena Ada ahli Kitab Sama Sekali Kalau Di Koran Dibedakan Ada Kafir Ahli Kitab Yang Maksudnya Percaya Tuhan Yaitu Yahudi Nasroni Ada yang Sama Sekali Sudah Nggak Percaya Tuhan Itu Majusi Nggak Punya Kitab Orang Majusi Datang Ke Nabi Ibrahim Karena Beliau Terkenal Abud Duyuf Bapak Dari Segala Tamu Beliau Tuh Nggak Mau Makan Kecuali Bareng Tamu Bareng Anak Yatim Sangking Soleh Nabi Ibrahim Seolah Bayangkan Dulu Memang Makan Itu Luar Biasa Sekarang Kan Biasa Karena Tamu Sudah Makan Dulu Di Warung Nginap Di Hotel Malah Kadang Disuguh Sudah Pati Makan Karena Nggak Selera Ripet Malah Tamu Sekarang Malah Komplen Nabi Ibrahim Ketika Orang Itu Kelaparan Ya Ibrahim Karena Dia Nggak Mu'min Yang Manggil Nyangkar Tolong Hari Ini Saya Kasih Makan Nggak Hatta Tukminah Cerita Orang Ini Frustasi Karena Ini Tokoh Nabi Ibrahim Itu Tokoh Tokoh Besar Muslim Akhirnya Dia Putus Asa Sudah Wala Itu Sudah Balik Kanan Sudah Melunyur Saja Tinggalkan Ibrahim Saya Majusi Dia Nabi Dia Tokoh Islam Pasti Nggak Nggak Ngasih Makan Apa Yang Terjadi Saat Itu Juga Allah Karena Beliau Nabi Bisa Komunikasi Dengan Allah Dapat Wahyu Lihat Orang Itu Umur Berapa 70 Kira Kira Kita Atau 60 Kata Allah Orang Itu Baru Ini Kelaparan Dan Baru Ini Juga Minta Kamu Kan Iya Dan Kemarin Tidak Pernah Kelaparannya Baru Ini Kata Allah Saya Yang Tuhan Saja Ngasih Makan Dia Padahal Nggak Iman Sama Saya 60 Tahun Kamu Diminta Untuk Satu Hari Saja Kok Mensyaratkan Apa Iman Udah Panggil Saja Supaya Makan Di Kamu Sala Hasil Dipanggil Sama Nabi Ibrahim Dikejar Udah Ayo Makan Kekak Saya Gimana Udah 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 Sasharat Iman Pokoknya Makan Saja 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 Allah Yang Tuhan Itu Menurut Kamu Tuhan Itu Betul Negur Kamu Iya Saja Nangis 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 Ternyata Tuhan Itu Tuhan Betul Saya Majusi Saja Diperhatikan Bahkan Menyalahkan Kekasih Kamu Saya Mau Iman Saja Itu Barukahnya Servis Nah Sekarang Misalnya Kita Bertarung Di Dunia Yang Bebas Ini Misalnya Nyun Sewu Yang Ngasih Makan Ini Nyun Sewu Orang Tidak Baik Yang Orang Baik Tidak Ngasih Pasti Utang Jasanya Orang Ini Sama Yang Tidak Baik Karena Kenanya Sama Orang Baik Itu Tidak Baik Ini Yang Dimaksud Kalau Orang Mengelola Islam Dengan Cara Yang Kurang Baik Maka Akan Melahirkan Orang Lari Karena Tadi Al Insan Abdul Es Jadi Cerita Yang Ringan Ringan Di Sekeliling Kita Seperti Itu Bapak Bapak Itu Ngopi Di Rumah Itu Ya Rasanya Kopi Sama Itu Gara 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 Nyaman Ya Cara Bu Jone Marah Gitu Di Warung Senyum Di Warung Dapat Senyum Di Rumah Dapat Semuanya Semua Proses Sosial Seperti Itu Nah Mau Saya Disini Bayangkan Itu Alak Anak Kita Kenangannya Dengan Kita Dengan Bapaknya Dengan Ibunya Kurang Baik Kenangannya Di Luar Baik Sehingga Anak Kita Cenderung Tidak Ngedulakan Kita Meninggalkan Kita Jadi Menurut Saya Belajar Akhlak Paling Pokok Adalah Kaitannya Dengan Kepentingan Anak Anak Kita Saya Bukan Niat Sombong Saya Alhamdulillah Sampai Sekarang Masih Sering Mandikan Anak Saya Jalan Jalan Sama Anak Saya Hak Hak Bahkan Saya Punya Ajaran Yang Agak Unik Tapi Istri Saya Sudah Menerima Dulu Ya Sempat Janggal Janggal Sekali Sekarang Sudah Menerima Saya Punya Anak Yang Biasa Ikut Adik Adik Masih Kelas 2 SD Mulai Kelas 1 SD Saya Punya Santri Punya Banyak Yang Bantu Dulu Istri Saya Protes Itu Kan Melatih Anak Enggak Sopan Karena Bangunkan Orang Tua Enggak Kata Saya Sopan Itu Nomor Dua Nomor Satu Hukum Saya Beri Penjelasan Yang Paling Berhak Atau Yang Paling Boleh Dengel Anak Dengel Anak Itu Ya Diganggu Anak Itu Ya Orang Tuanya Masa Anak Mau Jajan Yang Harus Ribet Pembantu Manak Anak Mau Jajan Yang Harus Ribet Orang Yang Paling Boleh Diganggu Oleh Anak Itu Hukum Akhlak Nomor Dua Sehingga Barokannya Hukum Itu Kalau Anak Ini Terpaksa Pembantu Itu Pas Lale Pas Kita Nggak Nyalahkan Kan Kewajibannya Di Kita Akhirnya Kita Menjadi Tahu Istri Menjadi Tahu Yang Paling Berat Diganggu Anak Orang Itu Hukum Nah Akhlak Itu Baru Nomor Dua Ganggu Itu Ya Dikira Kira Pas Bangun Atau Pas Relak Tapi Itu Nomor Dua Itu Namanya Moral Moral Itu Sunat Tapi Kalau Hukum Itu Nomor Satu Sehingga Akhirnya Orang Tua Anak Ini Senang Betapa Baiknya Orang Tua Kita Pas Tidur Saja Dibangun Mau Demi Kepentingan Dia Anak Ini Punya Kenangan Baik Sama Orang Tua Pas Tidur Saja Bapak Diajak Mau Apalagi Pas Happy Nah Karena Kenangannya Baik Idolanya Orang Tuanya Ketika Idolanya Orang Tuanya Dan Kita Orang Baik Mau Ngajak Solat Ya Gampang Mau Ngajak Ngaji Ya Bayangkan Kalau Kenangannya Dimintai Uang Gak Boleh Bentak Salah Jam Atau Salah Jadwal Atau Apa Salah Momentum Masa Anak Kecil Diwal At Salah Pake Momentum Pake Apa Nah Ketika Kita Ngangkon Belajar Sudah Susah Karena Kenangannya Nggak Baik Jadi Kunci Kunci Daripadalah Ini Makanya Saya Bilang Berkali Kali Oke Kita Belajar Akhlak Belajar Moral Tapi Nomor Satu Itu Hukum Seolah Ketentuan Jadi Aturan Islam Detail Misalnya Saya Belum Kaji Ya Sudah Sebagian Harta Saya Jatah Untuk Kaji Sudah Nggak Milik Saya Harus Dianggap Milik Haji Sehingga Kalau Saya Meninggal Setiap Saat Yang Boleh Diwaris Oleh Anak Cucu Saya Hanya Yang Melebih Dari Biaya Haji Makanya Di Indonesia Kaji Amanat Kaji Amanat Itu Orang Yang Sebetulnya Sudah Mampu Haji Tapi Nggak Kober Haji Itu Kalau Sudah Meninggal Harus Ada Jatah Haji Yang Dianggarkan Untuk Haji Amanat Baru Sisanya Boleh Di Paris Karena Ini Hukum Nah Nanti Di Akhirat Juga Allah Pakai Hukum Kalau Ada Anak Tidak Sholat Yang Pertama Disalahkan Orang Tuanya Kenapa Ini Tidak Sholat Semua Kesalahan Anak Anak Kita Jadi Saya Mohon Cerita Cerita Akhlak Ini Jangan Sampai Hanya Moral Dengan Arti Kenyamanan Sosial Tapi Kembalikan Ke Allah Dan Allah Rasul Sehingga Ini Yang Terakhir Saya Cerita Hadis Yang Populer Sekali Ada Tiga Hadis Yang Populer Dan Ini Sampaian Semua Pasti Hafal Berkata Baik Atau Kalau Bisa Berkata Baik Ya Apa Di Dia Itu Uniknya Islam Itu Apa Mas Dwi Uniknya Islam Itu Tidak Pernah Membolehkan Umatnya Terdikte Oleh Sosial Mas Andri Gak Boleh Tapi Hanya Terdikte Oleh Ketentuan Allah Dan Rasul Jadi Allah Cara Ngentikan Kalau Kamu Iman Kepada Allah Dan Rasul Iman Kepada Allah Artinya Apa Allah Memerintahkan Kita Berbuat Baik Sama Tetangga Sama Tamu Maka Lakukan Itu Sekali Tidak Demi Allah Dan Rasul Berarti Anda Didikte Oleh Hukum Sosial Kalau Tetangga Baik Ya Kita Baik Kalau Dia Buruk Ya Kita Ikut Buruk Itu Artinya Apa Kita Tidak Didikte Oleh Hukum Allah Dan Rasul Tapi Didikte Hukum Sosial Islam Itu Agama Yang Hubungannya Manusia Dengan Allah Bukan Dengan Sosial Sehingga Ketika Baik Sama Tetangga Pun Karena Perintah Allah Sehingga Kalau Suatu Saat Kecewa Tentaga Kita Kurang Ajar Misalnya Ya Kita Tetap Nyaman Saja Karena Kita Baik Atas Perintah Allah Makanya Masyur Di kalangan Ali Hadis Ada Dewi Nabi Kamu Jangan Jadi Orang Yang Didikte Sosial Kalau Orang Baik Kamu Baik Kalau Orang Buruk Kamu Ikut Buruk Namanya Orang Yang Tidak Punya Prinsip Tapi Kuatkan Prinsip Kamu Jika Manusia Baik Kamu Akan Baik Dan Manusia Ketika Buruk Kamu Tetap Ingin Baik Dengan Demikian Berarti Kebaikan Kamu Atas Perintah Allah Dan Rasul Bukan Atas Nama Sosi Sehingga Misalnya Ada Orang Birul Waliden Ibunya Bawanya Cerewet Mbahnya Cerewet Ya Tetap Baik Tapi Kalau Kamu Didiktik Sosial Sekali Ibu Kamu Bawel Males Ketemu Ibu Bawel Ini Berarti Kamu Belum Didiktik Allah Dan Rasul Tapi Didiktik Hukum Sosial Sehingga Untuk Menutup Mau Iluh Ini Saya Sering Cerita Dimana Mana Ada Cerita Ada Seorang Pemuda Yang Kurang Ajar Sekali Ada Kiai Dipanggil Pak Ya Silahkan Ke rumah Saya Ya Kira Kira Sekarang Mungkin 500 Meter Datang Setelah Sampai Depan Rumahnya Sudah Pak Ya Saya Tidak Punya Kebutuhan Sama Kamu Itu Kiai Senyum Relax Setelah Sampai Rumahnya Dipanggil Lagi Pak Ya Mohon Ke rumah Saya Kiai Kesitu Asik Terus Sampai Rumah 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 Pemuda Tadi Sudah Pulang Sampai Tidak Butuh Senyum Cong Kata Orang Jawa Ini Cerita Dihya Saya Senang Sekali Nuruti Perintah Allah Menghentikan Saya Disuruh Hormat Tetangga Kamu Tetangga Saya Dan Saya Alhamdulillah Bisa Nuruti Kamu Disuruh Kamu Kamu Sekarang Kamu Saya Pulang Ya Saya Pulang Syukur Sekali Hari Ini Saya Bisa Nuruti Perintah Sampai Tiga Mangis Pemuda Kalau Kamu Kamu Tampar Ini Tapi Wali-wali Itu Tidak Berpikirannya Tidak Seperti Itu Kalau Kamu Tidak Wali Memang Aneh Tapi Yang Bener Itu Jadi Lewat Ngaji Ini Saya Mohon Semua Teman-teman Yang DBI Seluruh Kita Seluruh Kita Akhlak Itu Nomor Satu Dengan Makna Tapi Setelah Kepastian Hukum Selan Lagi Setelah Kepastian Hukum Jadi Misalnya Senyum Itu Sunat Karena Kita Merayu Mitra Bisnis Untuk Bisnis Yang Halal Tapi Kalau Bisnis Kita Bodong Ya Semua Orang Ingin Nipu Kan Ya Pasti Senyum Berarti Yang Kepalanya Besar Orang Orang Penipu Karena Senyum Lebih Sering Jadi Artinya Akhlak Menemukan Momentum Sebagai Ibadah Setelah Ada Kepastian Hukum Halal Tapi Kalau Tidak Ada Kepastian Hukum Halal Ya Ini Senyum Itu Dievaluasi Tadi Misalnya Orang Rayu Juga Harus Senyum Orang Nipu Juga Harus Senyum Ini Yang Mungkin Banyak Diabekan Saya Kira Demikian Dan Mohon Maaf Karena Sebetulnya Kalau Andekan Tadi Jalannya Normal Mungkin Saya Enggak Terlambat Itu Banyak Lubang Karena Itu Biasanya Karena Hujan Tapi Ya Saya Suka Tetap Terlambat Biar Keren Pernah Nunggu Kiai Pernah Solat Isya Setengah Tiga Tengah Tiga Dinih Hari Biasanya Beliau Suka Awal Waktu Ketika Sobat Tanya Kata Nabi Malam Ini Spesial Karena Kamu Lama Sekali Nunggu Apa Solat Enggak Semua Orang Malam Ini Bisa Menunggu Apa Solat Selearnya Apa Bawaannya Itu Nunggu Kebaikan Jadi Di Antara Trik Trik Atau Resep Husnul Khotimah Ya Ini Sebagai Penutup Ngajir Resep Husnul Khotimah Itu Inna Allah Ta'ala Yubahi Mala Ikatahu Allah Membanggakan Kita Yubahi Bikum Mala Ikatahu Allah Bangga Dengan Kita Diantaranya Apa Mas Sendri Umat Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Kalau Habis Subuh Ditanya Ngapain Kamu Hidup Nunggu Solat Duhur Ngapain Kamu Hidup Solat Solat Duhur Nunggu Jadi Orientasi Kita Faijro Tuhu Ilah Warasul Tapi Kalau Kita Orientasinya Mapan Kenapa Kamu Hidup Sama Mati Setelah Mapan Sama Mati Setelah Jabat Ini Berarti Perjalanan Kamu Ilah Dunia Orientasi Kamu Dunia Tapi Kalau Kamu Niatnya Kenapa Kamu Berani Hidup Supaya Bisa Sholat Supaya Bisa Ibadah Berarti Perjalanan Kamu Hanya Menuju Allah Dan Sehingga Diantara Alamat Khusnul Khatimah Adalah Orang Setiap Sudah Melakukan Satu Kebaikan Berani Hidup Karena Berharap Bisa Melakukan Kebaikan Yang Lain Jadi Dari Satu Kebaikan Rutenya Menuju Kebaikan Yang Lain Ya Saya kira Demikian Dan Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rasulullah Pertama Kali Da'wah Ini Diutus Allah Dan Sujud Untuk Kiamul Lain Ini Sujud Sungkem Pengheran Yang tengah Dengi Sebagian Ayat Disebut Tata Jawa Junibuh Anil Madhu Jiyad U Narobam Khaufam Wadham Carabu Juhani Wali Songo Tomboh Ati Termasuk Melek Dhalu Ini Saya Terangkan Bentuk Ibadah Singliyane Ibadah Mahdud Ibadah Mahdud Salat Sujud Ini Piyyawa Dilakoni Wong Fasek Saya Bola Balik Sampai Sudah Polomong Ini memang Baik Tapi Wong Fasek Yang Lakoni Sudah Antar WTS Antar Gendo Antar Lonti Sering Utang Utangan Duit Sering Kekkean Duit Pak Pak Kak 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 Jadi Donatur Donatur Sebab Itu Yang Beda Soleh Rasulullah Masalah Ibadah Ibadah Mahdud Sebab Rasulullah Ditekak Masalah Ibadah Ibadah Niswahu Awin Kusmin Olil Ini Jamaah Asing Teseh Ibadah Ibadah Kada Sodako Kada Siakat Itu memang Baik Akan kita Lakukan Sampai Mati Tapi Itu Satu Ibadah Yang Wondolim Langlak Sampai Nanti Film-film Cino Antar Genster Apal Lanang Mati Randa Di Rumat Kancah Kancah Sangking Sosial Sosial Antar Bajingan Antar Preman Terminal Apalagi Kancah Loh 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 Mati Ini betul Tapi Kalau kita Soleh Benar Termasuk Ciri utama Soleh Kasi Pengiran Puran Melek Dalu Puran Sujud Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Bukti Apa Dari Mereka Satu Perilaku Yang Fasek Tidak Ngarah Melakoni Eh Mereka Soleh Melakoni Bura Sebab Itu Tenggene Surat Forkan Ketika Allah Nyifati Yang Ngapik Termasuk Sifat Apa Termasuk Ngapik Termasuk Ngapik 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 Pengiran Sujud Wa Kiyamah Kali Sujud Kiyamul Lel Karena Apa Itu Tadi Ibadah Kiyamul Lel Itu Satu Bentuk Ibadah Kados Lomo Zakat Sosial Yang Gendol Yang Laku Agung Ngapik Tapi Tadi Bungi Berang Orang vision Gampang Di Lapangan Gue benar Untuk Nggak Lo Berang Orang 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 Murni Tertarik Keterpanggilan Jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadi tata jahwa jenuh buhum anilmadoji ini faktornya maka yaitu narkobohum khawfaw maka itu tekanan orang diundang bupati gubernur tekanan orang diundang bupati gubernur tekanan orang yaitu narkobohum khawfaw atau maka sangking yang diundang Allah sangking yang diundang Allah saya itu modern cara berpikir saya modern tapi saya itu berusaha mengganti seorang ini mengikuti meskipun tidak modern tidak akal yang saya modern saya itu harus pakai kopi yang tidak senang tidak jam dulu saya tidak menyiapkan aku pakai kopi lebih gampang jadi nah daripada tahajut rata ilmu ini lebih banyak panggap malah menyak pangeran ada kopi saja pakai kopi pakai kopi sampai tahajut tapi yang jelas kan istihad saya demi tahajut ya karena itu tadi saya balik balik matur energi ini orang soleh yang khas ini itu kiamulat sampai Imam Shafi'i Imam Huzaliri ini tidak apa-apa yang fahmantolabal'ulah sahiral layali tidak saya ingin melihat 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 pahamnya dan berada melihat ruangan itu itu yang yang maka orang-orang yang guna yang 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 di ujuhi min asari sujud orang-orang yang menengahkan di Al-Qur'an di ujuhi min asari sujudaqah sehari-hari sujudaqah yang sampai ada orang barat sampai menyebabkan tsunami orang barat menyebabkan ada orang barat sehari-hari sujudaqah maka orang kafir sehari-hari sujudaqah sehari-hari sujudaqah tapi tetap kalah sampai orang dolim dolim tapi wanita mati di tempat sehingga preman-preman terminal wanita berkendal sehingga orang dolim karena orang dolim karena orang dolim karena tidak ada orang berluru jelas kan kendal itu menunjukkan amal-amal yang ada yang ada yang ada orang dolim sebab itu saya berlaku sehingga orang dolim ibadah wairu mahdoh karena orang dolim ibadah mahdoh artinya murni satu ibadah satu kontra itu mengambil pengeran sujudaqah sehingga ibadah wairu mahdoh nah ketaranya itu gampang ketaranya ketaranya itu tapi kalau di daerah wairu mahdoh sehingga ibadah wairu mahdoh awal kalau di selingkuh tidak lomo ya Allah jadi apa yang di daerah wairu mahdoh awal kalau di selingkuh itu lomo lomo ini benar pelapa ini karena di daerah wairu mahdoh awal kalau suaranya kiai jadi kiai murahan gara2 bubati akhirnya adol fatwa keulamaan karena sering di sudakoi bubati akhirnya institusi agama di dol berarti kalau lomo atau kalian lomo lomo riter itu menang2 menangan kalau lomo saya tidak bisa buruk sering sudakoi sering ngakai tapi tapi kesusupan setan lomo terus matu2 riteri berbentuk fironik saya sama lomo agak kelarmangan seketara kan, fir'one umat padahal kita diakidah tiap wama min dahbatin fil ardi ila alawahi apa? ris'kohah tapi ketika kita sering sodako, sering nanggung uribe, terus mentuk fir'one piro piro tarumat, tarumat tarumat taraklar ma? mangan berarti akidah yang salah berangkat ke sodako, apa korah sodako? ke sodako maksudnya diharani ibadah maksudnya kita ngantik saat ini sering sodako tapi kita lali dan jarak lali jadi kita sering ke sodako, tapi kita lali maksudnya kita sadar itu secara fakih dari ibadah maksudnya akibat yang fatal di selingkuh kita ngelantang-ngelantang sering sodako, ngeri pacaran pacaran medet itu rapati ekstrim pacaran yang lalu mau bayar maksudnya kompensasinya jalunya yang orang-orang orang-orang maksudnya pacaran yang medet itu dan jalunya orang-orang tambah hake oleh ngekai tambah jalunya ekstrim maksudnya pentingnya karena apa nabi muhammad pertama dakwah orang-orang dikonsidako tapi kumillai lah apa? illa kolilah disfahu awim usminhu kolilah separuh tidak kurang jadi pengirahan kiamulil separuh tidak kurang awsit alaihi tidak bisa lu suara dikonsidako apa? nanti misalkan ini aku dikonsi sholat tapi kalau NOA atau Islam sudah digerakkan sholat ini itu yang orang-orang ini gelol itu malah mengibadah jadi pengaruh-pengaruhan padah-padah kiamul kiamul kalau digerak-gerakan terus tujuannya yang ini yang orang gelol tapi ibadah malah orang-orang 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 mengurang kenapa? mengurang itu tidak lebih tak kembali oke yang sekarang kembali kembali rakyat yang kembali ini mengurang ini 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 kena apa saat ini itu ketahuan apa jadi ilaihi maka jadi bahasa Arab ilah ma ring mengurus sujud itu jelas ma ring Allah sujud itu ma ring Allah dia saya tidak saudara, saudara itu rawan undat-undat ini misalnya saya pertama mengikahi ikhlas, kedua ikhlas itu tidak ada apa-apa baru saja saya mempunyai nafsu saya buruh, saya merengkel, saya ketemu Fir'o umat Fir'o, jadi saya mengikahi buruh pertama seperti 10 orang itu APA baru saja buruh, baru merengkel kalau ada yang berengkel, saya salah saya sering di saudara, saya berengkel tapi akhirnya saya salah, terus saya umat Fir'o saya tidak melakukan apa-apa apa yang berapa tapi saya tidak tahu understand saya tidak tahu tahu understand saya tidak tahu tahu, menderai ke dalam apa-apa dosa itu ada yang berjual saya ada dosa itu kerusak saya saya tidak tahu kalau ini acadungan, itu masalah saudara saya hanya dianggap sepilih sekali salah sitik, saya tidak tahu ada yang diberingkan, saudara itu saudara, lah ada yang diinginkan sekali salah sitik, gajarannya dihapus tidak sebab itu sodakoh gajaran sodakoh itu paling murah gampang tandingannya sebab itu karena kamu mengalami dan menghidupkan khairan dari sodakoh ada jadi omongan yang berlaku tiba sodakoh berdiala yang mau piro piro kita rumah kita rumah rumah ini kita yang ditektir suka yang ditektir diburu kita omongan yang hati-hati kita coba ini setan jadi sodakoh itu sodakoh memang baik tapi yaudah ada pengiraan kita sehingga sodakohnya kita cerita-cerita orang soleh wa'id imunat ta'am ala hubdihi miskinau wa'yatimau wa'asiro innama nut imukum liwajillahi lanuri yuduminkum jaza'aw wa'alasyukuro aku ngakak imangan kerana Allah aku lanuri yuduminkum jaza'an aku yura kepengen diwakles yura kepengen dimatur mau niwalah syukuro mau niwalah syukuro mau nanti aku ada jawa yang nanti aku ingin kawin anak buah aku ini mobil kawin aku kawin di Yogyakarta pas suruhan ngebes terus juga mereka dipapak-bapak terus kawin kekeyakinanku diwakil karang aku pribadi sampai ngomong awal awal sejajah ngeremeng berkawin buah orang aku tidak melaraskan lalu orang digawin seperti itu buah ini yang mereka yang pahamil yang mereka tidak buah yang menggumangannya tidak hilang karena kadang umat setan seperti ini agar Kancam Rabu kalau digaibkan itu, aku buah terus kalau ini kuliah itu buat nanti tetap di acara buat nanti ada jarak utaranya guru kuliah dikawin, aku buat nanti pas acara aku tetap salam temblik, biar acara apa pas acara buat nanti? aku tidak mau nanti aku tidak mau nanti, aku tidak mau nanti aku tidak mau nanti aku tidak mau nanti aku tidak mau nanti anak buah gak mau nanti yang ini cukup terbuka tun gitu mereka then saya akan tukang dia tidak mau nanti dan ada itu ibadah itu ini nanti sampai sahaja mereka humbled mereka Pain ternyata kita술ah lahir ke orang loma, ke orang medit loma hahaha 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 laki itu sering di bajonewa bergoloma, laki juga gemar loma di bajonewa, ngalah iseng lanang itu bahaya yang marifet, bet nah jadi apa loma api kabel, orang aturah orang aturah pak mirah sudah aku api karuan, sudah aku jari nabi tadfaul balak, sodakoy tolak maksudnya sodakoy yang ikhlas ada sodakoy kalau contohnya kipasuruan, kipasuruan itu yang kurang ajar tapi agar-agar ya bener kurang ajar neraklah sodakoy itu tadfaul balak, tolak balak contohnya kurang ajar, cekal polisi contohnya sama cekal polisi bak balak, bak sodakoy ilang balak hahaha 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 iya karep hahaha kalau tidak ada banyak contohnya hahaha ini contohnya bener tapi nyata hahaha hahaha jadi contohnya tidak hahaha tapi ya modoh orang santri kurang ajar mulai aku terlambat, jadi dia mau ya orang santri kurang ajar gak ngerti gak gampang salam lembek ini ngarep hahaha umumnya salam lembek ini hahaha 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 anak sodakon di rondo itu gak mau balak karena anak sodakon di rondo itu gak mau balak karena pikirannya terus menger... ngeros ngeros dan terus ini sodakoy sinden karena ikhlas gampang tuh rondo harus di makhrem di keluarga sampai di julur yang makhrem tuh sampai sampai langsung harus dikata merawati bener tiap ronde dari keluarga itu mah mahram, aku yang lihat ikhlas dengan keluarganya itu mahroh aku sering sedang ke ronde dia tidak dititikkan adik itu wajib, wajib tapi duduk di syariah karena di syariah adik jadi seling seling aku tidak ada yang ada pelang-pelang, yang suci, yang ada seperti yang diledak mergore di ilmu ilmu ini yang benar-benar jadi MC yang ada di ilmu ini, amal itu merdudah itu latuk balu, karena KB amal yang ada di ilmu ini itu rawat masalah latuk balu tidak sepilih yang ada di tombol, terus dari selingkuh itu lu yang ngeri ini seperti bupati kita sudah menggiyai tapi gara-gara sudah institusi kegiyainan jadi terkontaminah nah seakhirnya fatwa ini tidak masak partai tertentu itu wajib ada koran hadisi, ada seperti yang ada di pkw ada di pkw, ada di pkw, ada di pkw, atau di pkw ada di pkw, ada dkw ada koran yang sepilih ya koran ini ada di pari ini kita kekw, jadi akan di pari itu ujjjjjjjjf dan sekarang akan dari pari terkontaminya ke partai tertentu buang konek salimah limon koran alem kulung kapal tempat juz paling yg wapal lima ngayat lho sering debat BGG Partai anggar dalil koran tak tak kok jadinya napal mirah ngayat yonor asajus genet laku telom lho juz hahaha benak-benak masalah klobatin terima wawon ujik ujik koran kok jadi dalil lebar karena partai rasa dalil-dalilan misalkan pknu atau pkb atau b3 kita akan mengarah dalil jadi tak ke ikus kayaknya apa B3 apa ya kan apa bukan B3 atau B3 aku ingin makan kates, makan kates, makan telo ada rasa dalil-dalilan ada dalil-dalil? ada dalil-dalil ada dalil-dalil selera kok dalil aku ingin makan kates ada dalil waaah saya ini digodal nggak dalil-dalil tapi kan dalil dipeksa-peksa ujung-ujungnya ya ngaji be aku torikoi melok aku partainya orang anut aku aku anut jadi kan disisi lalu-lalu perkara toriko bah saya ini perkara partai benten pasal bah kalau malah nggak bawa-bawa toriko di dalil-dalil dalil-dalil ini itu beneran misalkan pknu partai ini partai mau makan kates, makan jagung makan kates makan kates ada dalil-dalil maka bismillah paham jadi ibadah kates politik kates ibadah lia-lianya itu cari pekerjaan dari rumah satu ibadah yang awalnya disebut pekerjaan ibadah yang orang murni mereka nyatanya risikan sekali meleset sidik risikan tapi tidak sholat buatan mengarah risikan itu sholat yang paling bantar tidak sah tapi tetap ditampak pangeran mereka kabeh bentuk sujud itu pangeran sewenang sampai di hadis Allah ta'ala menghentikan neraka ku tak haram makan baduk yang tahu juga sujud di bumi sujud terus si ma'um fi wujuhim min astaris sujud kalau koran nyebut ini apa ini 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 fasilitas yang digawe pangeran ujung-ujungnya sujud yang berapa radikal saudakau ini saudakau orang nakal sering saudakau kira-kira selanjutnya kira-kira maling tidak sering utang-utangan jadi seorang santri utang-utangan artinya satu ibadah yang orang nakalah tidak ngelakoh bedanya sampai santri ngunililai ta'ala ini tapi ratus awal ini geremangkan jari-jari apa paham seperti ini rahasianya kena apa Allah Ta'ala pertama kali majib nabi ini kiamul kena apa ke Allah pertama ngentikan kumilai lana apa illa kalilah nisfahu awing kusminhu kalilah bahkan nisfahu jari pengiraan kumilai tidak bisa dikontak padahal sampai tuang setengah puapak nanti subuh piro-piro apa nanti saksikan TV kesel nanti jam 11 nanti saksikan namun jago nanti jam rolas ngerasa kiamulai subuh rakodok piro-pi piro-piro kemarin ini islam-islam ini islam swasta kemarin ini islam rapenar islam rapenar islam rapenar lalu niru bapak bapak riyan itu nyemak bapak setengah papak lalu kita protes bapak riyan itu bapak riyan itu mau nyemak mbak setengah papak tisu lalu jaman panjang ini bahasan dikontak 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 lalu kita protes tapi sekarang itu saya lakukan sekolah gede ngalim tanpa ngerti itu penting di sana ini kalau kita kankang tangi setengah sekawan lalu bapak nyemak setengah sekawan di sana ini kalau kita teruskan ini mereka sadar ternyata ibadah kadas ini yang benar-benar ciri utama yang sojol kalau ibadah kadas ini kalau ternyata orang itu tidak melakukan tapi tetap saja tetap saja tetap saja tetap saja tapi rapapan atas paham saja kalau ibadah mahluk mesti watabat tal ilahi tapi ada ilahi benar-benar menuju Allah mohon keluar terus mesti lalu mengzanapan Allah tidak apa yang adalah yang yang dan dan saya lalu lalu Allah kemudian kita lihat apa umur ruka kemudian kita lihat apa umur ruka urusan sirot terus aku lakukan cerita awal Nabi jadi Nabi itu kan sering kiamul karena setiap kali ada Rina itu berarti menghadapi musuh ini aku menghadapi jahil orang yang ingin kiamul itu menghadapi fakta Rina ini karena ini benar-benar konsultasi kepada Allah subhanahu jajatlah misalnya dari Allah ya Allah, aku ini mau nyawa aku tidak mau titipan setiap saat aku menghadapi musuh yang mati ini apa yang baca itu mereka akan menghadapi musuh yang mati ini mereka akan membaca itu mereka akan menghadapi pengiran nyawa aku tidak mau la ilaha illa huwa fatta khidhu apa wakil? wakil pada akhirnya aku tidak menghadapi jenengan yang paling saya butuhkan di jenengan di jenengan ilahi rido kamat lupi menghubungi konsultasi terus dari pengiran paling penting di jenengan paling penting di jenengan terus esok saya akan menghadapi orang yang saya berada di jenengan yang ada di jenengan orang yang berada di jenengan orang yang berada di jenengan akhirnya di jenengan di jenengan dan di jenengan di jenengan yang mereka kurang sering konsultasi dari Allah kurang sering menganggap Allah paling penting jenengan sampai jenengan sering konsultasi dari Allah pada akhirnya aku tidak menghadapi jenengan yang paling penting di jenengan jenengan waridah yang mati maksudnya mau mempunyai orang yang merasa biasa-biasa mau misalnya nabi dikit-tapikan sabar sama kiamul mereka menyabari musuh sama kiamul itu jauh lebih mudah ketimbang orang kiamul yang ditulis ini saya ketika kiamul otomatis Muhammad saya tidak sabar menghadapi orang yang macam jenengan tapi ini orang kiamul itu uring-uringan gak ngeregani aku karena ini orang Jawa gak ada dihormati gak ngeregani aku kiai gak ada dihormati aku gak ada kepikiran dihormati aku gak ada aku gak ada belas kalau mau ngajin ibu bar aku gak ada susah gak ada susah belas gak ada kepikiran berarti agak mulang gak mulang ibadah liat jadi dia pengaruh ibadah mulang gak ada pengaruh ibadah sholat-sholat sunat yang jelas ibadah ranting-rantek bentuknya karena saya sering kocok-kocok karena dia berbeda tapi dia berbeda misalnya dia berbeda dia berbeda dia berbeda dia berbeda dia berbeda tidak ada umat ini ibadah mulang dia berbeda ibadah selesai gampang kok repot kalau kiai kok susah hilang pengaruh orang kiai lagi ngajin tauhid orang tenangan orang lulus ngajin tauhid orang lulus sampai kurang tapi kalau kita mulang ya kerana Allah buatan mulang ya kerana Allah sekabek inna sholati wanusuki wa mahyaya wa mahmati di Allah rabila karena Allah ngutus wongalim kalau mulang ya mulang tapi kerana Allah kerana kita berpengaruh terus sejak dilpilkada sekarang calon rapodo gelap gelap di jamaah tarika wakif sekarang fatwa partai gak ngantil gelap gelap karena kerana Allah kan biasa semua ngulau ngomong kalau nanti tak letih kanca-kanca terus ngomong 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 partai partai apa partai apa tapi jelas seperti partai tapi kalau makan semongkong makan kates barang-barang sepilih sawangannya kalau buat yang ganda pilih pilih tapi benar bahasa partai ini pengirahan walaikah khisbah alaikah khisbah umul mifleho jadi partai ini pengirahan harus dimenang ikhlas harus dimenang paham jadi disampaikan saya ini benar bedanya kena apa khitab konsab harus khitab baik kiamul nah ya mereka nyabari tiang jauh lebih gampang tidak sampai menurut hanya ta'aluk ya Allah subhanahu mata'ala sampai tidak ada musuh kita keluarga jadi tiang harus tidak ada musuh itu terosok tidak rasa tapi tapi sudah meng tidak menurut mas sementara yang saya menurut menurut menjadi yang menurut menurut A'udhu biridho kamin sahkotika, bimu'afatikamin uku batika, wabika minkala uksisanaan alaikaan takama asneta ala nafsu kusti ikhla kiamulal namun golek ridhani jeneng paling kulawat ini dibendunin jeneng paling loh karena setengah itu dikandain dengan tonggok gedeng, ya ngeliatin enteng tonggok, tonggok itu semua makhluk khawat diskabel, itu penting kah tapi bukan karena angkuh itu memang sangat tak lupa di Allah kemudian kalau balik lagi, seangkatan saya berkumpul saya berkumpul dikandainya, saya berkumpul dikandainya karena saya pede tapi tidak susah dikandainya dia susah dikandainya, saya berkumpul dikandainya yang saya rasa tidak lulus yang saya rasa tidak lulus kalau itu ada yang ada yang ada dikandainya, mereka berkumpul dikandainya Anda juga berpikir dengan pengeraian orang-orang didikan Qur'an diri dan itu orang-orang yang berpengaruh orang-orang yang berpengaruh orang-orang yang berpengaruh pahamillah soal apa itu orang-orang yang berpengaruh di ketinggian perintahnya Nabi maka yukminu bin lewal yamil akhir fal yukrim berapa? berarti atas nama iman kita di perintah apa itu orang-orang yang atas nama kompensasi sosial itu terjebak dari teori modern jadi apa itu di API itu teori menjebak akhirnya saya buat Allah jadi gemar kayak anut-anut teori modern teori-teori yang menyesatkan saya di API itu satu teori transaksional berarti API di API kalau kita API di API macam perintahnya Allah saya di iman di lewal yamil akhir fal yukrim saya di iman dengan API tidak berhubung atas nama iman ketika saya tidak mengimbangi API saya tidak kecewa orang API karena Allah subhanahu tapi tidak karena teori saya di API di API hanya API saja boleh yang API tapi rugi kan tidak digajar pengeran rugi jadi teori-teori itu menjebak teori yang buat pengeran padahal ciri utama orang Islam itu sangat mengangguk hukumnya pengiran itu macam cara hukumnya Allah orang tidak API tapi itu diwalik kayak API di API akhirnya kan transaksional artinya API itu ingin API buahnya orang dibuah kan ikhlas 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 orang kafir zaman nabi pertama dakwah tentu dianggap orang edan orang kelainan macam-macam inna kalama jelun nabi dianggap edan mereka umum orang yang berhola tapi akhirnya nabi tidak berhola tidak berhola mereka nabi nabi mengakoni kiamul ini saya pun mengerti yang roh bul masyarakat mahribi la ilaha illaha fattachidun wakilah yang wajib dipasarin nabi subhanahu nabi batal wakilah jasa dikisik orang kaget yang dikisik dalam sabar wakilah tapi ini kelawan merangi ikilah kafir muka tidak soal orang yang nabi 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 wakilah nabi 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 ikisi kasih 한 bin atap berarti diatap ini makalnya asap kemudian diatap nabi berarti wal mukadhibina serta karena sama oleh anak hak 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 itu yang bisa selesai menghukumsi Rukat keadamu yang dikati Tuhan dan terakhir saya Tuhan keadaan yang dikhawatir kita makan saya makan maka kita makan jadi nabi itu melarap mereka tidak menghadapi orang yang sudah juga seorang yang sudah berjuang dengan orang yang sudah yang sudah sekarang ini juga berjuang kerja sama dengan orang yang sudah orang juga yang sudah bekerja dengan orang yang sudah menjabat, menjabat APB Giai, pendak pilkada di API kalau ini dibulak balik diparang, kemudian bupati berkata kalau ada sholat, karena ini tidak berkata, arusan politik berkata, tidak mau Giai kemudian karena orang sombong, karena aturannya di sana Giai tidak ada cara untuk menjabat sholat, tapi dia jawab apa? kira-kira yang rapati roh politik itu kalah-kali kecuali Giai-Giai menjadi spesial politik, kemudian kemudian saya menerah, kemudian itu kegiatan politik orang sombong, karena politik itu orang boleh ijazah, paham itu tidak bisa dicampur adon mereka ciri utama perjuangan tidak ada orang suka, mulai di sini itu sangat sakit, jadi jihad itu meskipun wajah itu dalam sejarah tidak ada jihad yang orang tidak ada orang suka tapi sama saya salah paham, misalnya saya suka kaji-kaji suka, kalau tidak ada orang tapi itu tidak ada yang global sejak suka-suka kaji, saya suka Cina kaji paling buahantar suka di mobil lima, di truk lima, di gudang Cina suka di Indonesia Cina bisa menjadi presiden sampai menjadi menteri karena dari guruku saya memang orang istanah mariala itu tidak berkata, itu tidak ada global misalnya sama saya suka di mobil lorong, tanggahnya sederhana kaji-kaji juga suka dan cina-cina yang di bus 14 atau di gedingi nah saya itu mobil saya tidak mau kalih, ini sudah ada warisan di Bapak saya tahu, saya tahu, orang-orang tidak ada yang berkata, saya suka saya tidak berkata, saya suka Cina-Cina, kalau saya mau bakas tapi mobil lorong ada warisan, ada hutangan yang berkata, saya tidak berkata nah ini adalah penyakit santri salam, saya bilang terus terang jadi tidak ada yang terkata, saya tidak jujur kalau di fakir,it sama ini harus menjadi sama yang terkata, tetapi hal ini secara global karena suka-suka kaji, tetapi suka Cina sementara ini kaji ini, silahkan langgar terus kaji-kaji, ada yang terblaskan terus saja kaji-kaji juga, ada yang di mobil, sehingga ada yang terblaskan, terus akibat kekali ini saya ingin tenang misalkan saya suka-suka itu, saya suka itu saya suka atau buat bakas lagi di mobil telur itu lagi ada yang mati saya suka lagi, perjuangan itu saya suka lagi, perjuangan itu saya suka lagi, perjalanan itu saya suka lagi, perjalanan itu saya mati, saya suka sampai sederhana, jari-jari ini jari-jari ini lagi berbeda, itu berbeda misalkan saya lagi sugeri saya seperti ini, kalau diri unten nganggap nanti bang itu ngasut aku langsung orang didolak seperti itu pasti tidak ngerasainya seperti itu mencari mobil S5 tidak takut, maksudnya lalu saya tidak ditutup ke dunia ini ya maksudnya itu ngomong saja maksudnya itu kalau ini banyak baru seperti Qur'an setelah waktu itu ketika saya takut ya maksudnya itu aku akan komentar ini aku hanya cukup komentar silahkan komentar mereka akan mandi cahpec jadi aduh aduh kalau kamu komentar saja saya hanya cukup komentar semua itu sudah cukup cuma komentar seperti itu tapi saya banyak meminta komentar komentar kalau saya tidak mengajak kalau saya tidak mengajak saya tidak saya tidak mengajak kalau yang terjebak saya ingin, dapat saya ikut dunia, akhirnya malah koalisi antar khasidin seperti partai khasut seperti partai khasut tidak tepat seperti partai ternyata, saya kecewa ada tokoh tertentur seperti partai partai khasut apa setiap partai sempalan khasut, saya jelas ketukaran khasut ketukaran apa ini sampai khasut, lumayan khasut saya lihat di tanggal ini saya ingin tahu ini berbagai pertanyaan apakah benar-benar di masa kulau itu berada dalam mesin jean-benarku tidak berada dalam konflik mesin masih tersetungan padahal saya termasuk dalam proses itu ketika ditanggihkan gak harus 제 tulen maksudnya tidak bisa naruhan, tidak creamy kita bisa models biasa ini backlash back untuk bertenggelak perumatan 4 kaya rata-rata kaya sarang di putih-putih ngangsal ngomong piyeng pasir kadung tukaran mcetur Allah tanggal tenggulah kaya isi mcetanir rin santrini Bapak geskuron itu dalam proses mcetukaran lagi meletiknya mcet yang anjar cara jengan sebuah ini maksudnya cara biar cara aku baca orang koran ini cara koran mcetemu mcetirwa maksudnya sebuah ini ya mcet cara koran kan gampang masjidun usis alat taqwa min awwali yaumin koran ada istilah min awwali yaumin jadi piyewa itu pake mcet pertama mcet pertama lahirnya mesti kake eh disokin nyerah mcet tak gaya mcet min awwali nah mcet kedua kan kena tukaran tapi ya gusus kadung ya kaya temgi mami tapi istighfar loh beda loh kaya kaya seteng kota beda loh di kota itu mcet banyak itu tidak karena tukaran ada mcet nih kemayoran atau di penelih atau di Jakarta terus pabrik karena karyawannya banyak bikin mcet ada komunitas perumahan elit karena budo mcet bikin mcet jadi mcet di kota itu meskipun banyak relatif lebih baik karena awal berdirinya orang karyawannya tukar tukaran ini buatan tidak menjadi seorang rotor-rotor butan tekan ini buatan terima kasih terima kasih terima kasih